Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang ya dan di video podcast kali ini saya ingin membicarakan tentang video yang baru saja kemarin saya bikin atau mungkin sebenarnya udah lama juga sih saya bikinnya cuman rilisnya gak tau kapan dan saat video ini atau podcast ini dibikin itu belum rilis ya videonya dan videonya itu adalah tentang beli PC 5 juta tapi masih belum bisa dipakai main gitu apakah itu ide bagus, ide gila atau ide buruk ya pokoknya gitu lah ya nah kalau mungkin saya juga gak tau ya bakal jadi banyak pertanyaan atau enggak karena belum dirilis juga videonya tapi ya kalau menurut saya sih kalau kalian beli barang gitu ya yang agak mahal ya karena di komputer saudara saya saraninnya barangnya yang gak murah gitu ya walaupun ya bisa dibilang kalau untuk motherboard 1,5 sih bisa dibilang murah ya daripada MSI Godlike gitu ya yang harganya 12 juta gitu itu bisa dibilang murah atau mungkin untuk sultan ya atau mungkin orang yang duitnya gak ke kantongan gitu mungkin itu bisa dibilang murah gitu ya 1,5 tapi ya untuk kayak saya gitu ya yang budgetnya terbatas atau mungkin kayak saudara saya mungkin yang ya bisa dibilang mau masuk sekolah juga gitu jadi ya budgetnya terbatas gitu jadi untuk motherboard 1,5 gitu ya kalau ada yang komen juga gitu ada yang bilang oh itu motherboardnya kemahalan gitu 1,5 tadinya saya mau beli yang 1,9 gitu yang versi yang B450 nya tapi karena gak ada ya jadi yang B450M nya jadi yang mini ATX gitu ya jadi yang slot VGA nya tuh cuma ada satu ya nah kenapa saya beli komponen yang rada mahal gitu kan contohnya kayak SD nya Samsung, RAM nya Corsair dan sebagainya kenapa? karena jujur menurut saya kalau harga itu mau gak bobo-bobo gitu kalau kata nenek saya itu gitu jadi kalau harganya mahal gitu ya walaupun yang mahal juga belum tentu ngejamin ya tapi setidaknya berkualitas gitu ya saya nyarinya yang berkualitas jadi gak asal murah atau gak asal mahal gitu dan untuk motherboardnya itu ada slot M.2 nya gitu jadi M.2 NVMe kalau kalian tau juga sih jadi itu bukan M.2 biasa yang BNM atau yang kanan kiri gitu ya jadi itu bisa lebih tarik gitu walaupun kayaknya sih PCIe Gen 3 ya belum Gen 4 cuman motherboard yang Gen 4 udah ada belum ya kalau SSD yang Gen 4 kayaknya udah ada sih untuk motherboard Gen 4 nya belum ada sih kayaknya saat video ini di rekam atau mungkin podcast ini di rekam ya dan untuk RAM nya saya menggunakan Corsair gitu ya tidak menggunakan merek V punten gitu ya atau mungkin apa-apa aja karena ya saya pingin yang gimana ya yang istilahnya yang tahan lama gitu untuk RAM nya atau mungkin ya istilahnya sampai 2 atau mungkin 3 tahun lah bisa bertahan gitu ya RAM 1 keping 8GB itu walaupun kalau nanti mau nambah RAM nya ya tinggal pasang lagi gitu ya nah kenapa saya tidak pakai merek V gitu karena ya ada juga youtuber yang bilang gitu ya kalau itu spek tinggi ya jadi youtuber ini speknya tinggi kan pakai RAM nya tuh merek V gitu diganti RAM nya langsung lancar lagi gitu main gamenya jadi main PUBG kan pas jaman kapan tuh pas 2018 ya kalau nggak salah kan lagi booming-boomingnya PUBG atau 2017 jadi pakai merek V itu ngelag gitu begitu diganti langsung lancar gitu dan nggak tahu juga sih apa yang bikin ngelag nya mungkin atau juga saya kalau punya merek V mungkin sih juga akan coba gitu ya tapi ada juga yang bilang oh kok budget banyak misalnya atau mungkin punya laptop ROG tapi kok RAM nya pakai merek V gitu nah itu ada yang bilang juga kayak gitu walaupun bukan saya sih ya jadi saya menggunakan merek Corsair dan Corsair ini udah ada heatsinknya ya heatsink ya tahu aja lah heatsink kayak gimana gitu ya untuk fungsinya gitu dan untuk motherboardnya juga ada heatsink walaupun nggak ada kipasnya di motherboardnya kalau di Asrock X570 yang harganya 5 juta itu ada kipasnya ya walaupun ya kayaknya sih fungsinya untuk ngedinginin heatsinknya ya jadi ini hanya ada heatsinknya doang nggak ada pendinginnya dan walaupun heatsinknya nggak full gitu ya nggak full cover atau mungkin nggak full body gitu di motherboardnya tapi ya lumayan aja sih ada dua ya kalau nggak salah heatsinknya jadi di satu untuk yang input output dan satunya lagi nggak tahu apa kayaknya VRM ya dan ya kalau RAM nya 8GB itu harganya 700 ribu ya Corsair kalau nggak salah sih 700 ribu 800 ribu lah ya kalau saya beli merek V gitu mungkin bisa lebih murah 50 ribu atau 100 ribu tapi saya pinginnya yang kualitasnya bagus dan lebih panjang gitu ya untuk umurnya gitu dan untuk power supply nya saya juga menggunakan Corsair lagi gitu ya lagi-lagi dengan Corsair saya memang lumayan percaya gitu ya dengan Corsair karena RAM di laptop saya juga Corsair dan saya juga udah nyobain gitu beli PSU Corsair juga ya walaupun yang sama juga sih dan Corsair itu saya beli harganya tuh 550 ya untuk yang saudara saya ini eh 535 ya 535 karena saya nggak beli online juga saya langsung beli ke toko dan harganya 535 dan itu 450 watt 80 plus biasa jadi yang istilahnya 80 plusnya tuh yang putih gitu kan ada yang putih ada yang brown silver dan gold ada platinum jadi ini hanya 80% biasa ya untuk yang putih ini jadi efisiensinya adalah 80% dan kalau saya coba gitu ya saya coba nih begitu dinyalain tuh PC nya tuh langsung mati gitu jadi listrik di rumah saudara saya ini nggak kuat gitu rumah di rumah saudara saya ini nggak kuat dan kalau dulu gitu ya PC saya yang tahun berapa ya tahun 2007 kalau nggak salah yang dulu tuh udah RAM DDR2 udah udah mantep gitu ya RAM 1GB pun udah gila gitu dulu ya tahun 2007 kalau nggak salah PC saya tuh jadi rumah saya tuh baru dinyalain komputernya gitu ya langsung ngejebret gitu ya atau mungkin langsung mati gitu listriknya baru dua kali pun udah langsung mati gitu udah langsung nggak bisa dipakai lagi motherboardnya udah rusak gitu kalau kata om saya tuh nggak tahu kenapa gitu apakah karena permasalah listriknya atau kayak gimana saya juga nggak tahu nah kalau di saudara saya ini udah sering banget gitu dimatiin paksa udah kayaknya udah nggak terhitung gitu ya untuk ngejepret atau mungkin udah tiba-tiba mati gitu listriknya itu udah nggak terhitung gitu untuk yang kayak gitunya tapi ya masih lancar-lancar aja gitu alhamdulillah apakah dari motherboardnya sekarang mungkin udah kuat atau mungkin dari power supplynya karena bagus saya juga nggak tahu gitu ya nah untuk prosesornya saya menggunakan Ryzen 3 gitu ya walaupun Ryzen 3 yang Navi 2 atau mungkin Ryzen 2 Navi 2 bukan sih yang generasi 3 ya kalau nggak salah itu sebenarnya saat podcast ini di rekam itu udah ada gitu videonya cuman karena saat build PC-nya belum ada tapi kenapa kok nggak nunggu aja ya saya rasa sih Ryzen 2200G Ryzen 3 2200G itu umurnya masih lumayan panjang gitu ya apalagi dengan melihat clock yang lumayan gitu ya walaupun ya Ryzen 3 gitu tapi dengan trade 4 dan core-nya 4 juga itu lumayan gitu dan kalau nggak salah sih Ryzen 3 3200 sama 2200 tuh beda clock speednya tuh berapa ya cuman 0, kalau nggak salah cuma saya juga nggak tahu sih udah lama juga saya nggak lihat ya ya pokoknya ya 2200G udah lumayan gitu nah untuk casingnya casingnya terserah ya jadi casingnya ini bisa menjadi budget atau mungkin bisa menjadi budget yang apa bisa kalian bisa ngepress budget dari casingnya gitu kalau kalian mau beli casing Corsair yang agaknya 1,5 sih itu udah mahal banget gitu ya dan untuk casingnya sih beli 200 eh 400 ribu ya kalau nggak salah atau 350 ribu saya juga lupa udah seminggu juga sih ya sebelum sebelumnya gitu ya udah seminggu juga dan untuk storage saya tidak menggunakan yang lain-lain mungkin saya hanya menggunakan SSD aja karena budgetnya gitu terbatas jadi saya kasihain aja gitu harddisk saya ke saudara saya gitu jadi saudara saya yang belinya cuma SSD aja dan untuk SSD nya saya tidak menggunakan mereka klien-lain saya cuma percaya sama Samsung karena kalau kalian tahu juga sih itu Samsung udah yang paling kenceng gitu untuk SSD nya walaupun ya SATA 3 gitu ya ya SATA 3 ya speednya berapa sih nggak sekenceng NVMe juga gitu dan kalau mungkin kalian nanti mau lihat perbandingan SSD mungkin ya jadi yang lumayan mahal dan murah gitu ya nanti speednya kayak gimana mungkin nanti saya akan bikin videonya gitu ya mungkin kalau ada duit juga gitu dan intinya sih kalian jangan beli komponen yang abal-abal gitu ya jadi jangan dengan aku pingin murah gitu ya silahkan gitu kalau mau murah tapi usahakan yang bagus gitu yang berkualitas ya branded lah nggak harus branded segila-gilaan gitu ya nggak harus sampai mahal banget ya ya Corsair lah standar lah kayaknya Corsair untuk main game udah udah lancar gitu dan pakai SSD jangan lupa gitu ya kalau mau pakai WD atau apapun terserah tapi saya saranin Samsung sih ya walaupun harganya beda paling cuma 100-200 atau mungkin 50 ribu mungkin bedanya saya saranin Samsung aja karena jujur sekarang SSD udah murah saat video ini datang mungkin ya nanti saat mungkin saat 4 Desember atau ya biasanya akhir tahun gitu biasanya ya lebih murah gitu ya SSD atau mungkin komponen-komponen harganya turun gitu dan SSD dulu berapa tuh harganya mahal banget sekarang udah murah gitu yang 120GB tuh harganya 600.000 untuk Samsung gitu ya apalagi yang lain-lainnya gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya untuk video podcastnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Reda Tura Berkasiat dan thanks for watching bye bye